Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enam Widiawati dengan NIMM 2001573, merupakan mahasiswa aktif Prodi Sains Informasi Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat peta tematik sebaran produksi ikan lele di Kabupaten Majelengka. Nah, pada kesempatan hari ini, kita akan mengetahui beberapa informasi yang akan dihasilkan, yaitu berupa diagram dari sebaran produksi ikan lele dan juga wilayah kecamatan mana saja yang tergolong tinggi, sedang, dan rendah memiliki sebaran produksi ikan lele. Langsung saja, untuk alat dan bahan yang harus disiapkan adalah data SHP Kabupaten Majelengka, kemudian data sebaran produksi ikan lele, dan software QGIS. langsung saja, kita buka Chrome, kemudian kita ketikan BPS Kabupaten Majelengka, setelah itu klik, nah tampilannya akan seperti ini, ada banyak sekali data yang bisa kita peroleh, yaitu sosial pendudukan, ekonomi, sampai dengan pertanian di sini, saya akan memakai data pertanian dan pertambangan di bagian perikanan, kemudian kita klik kanan, bagian banyak produksi ikan lele menurut kecamatan di Kabupaten Majelengka, tahun 2017 per ton, dan di-update pada 25 Januari 2019. Kita klik kanan, nah, berikut adalah data-data dari produksi ikan lele menurut kecamatan di Kabupaten Majelengka, di sini sudah ada nama kecamatan, ada 26 nama kecamatan, dan juga produksi ikan air kolam, air sawah, kemudian sungai, lainnya. Tapi, kita akan memakai dua data saja, yaitu produksi air kolam, dan juga sungai. Kita bisa copy data ini ke dalam Excel, kita block, kemudian kita copy kan, ke dalam Excel, kita copy kan, seperti ini. Ini adalah data-data dari produksi ikan lele, bisa kita simpan, tetapi kita harus mengolahnya terlebih dahulu, di mana nama kecamatan yang ada dalam data dari BPS, harus sinkron dengan nama kecamatan yang ada di dalam QGIS. Kita buka QGIS-nya terlebih dahulu, ini saya sudah memasukkan SHP Kabupaten Majelengka, cara untuk memasukkan SHP-nya mudah, dengan cara mengklik layer, kemudian add layer, setelah itu add factor layer, dan cari data SHP yang akan kita masukkan, seperti itu. Di sini kita coba open attributable, ada banyak nama kecamatan di sini, sudah lengkap. Nah, perlu diingat, bahwa nama kecamatan ini harus sinkron dengan data yang ada di data BPS tadi. Setelah kita olah, maka hasilnya akan seperti ini. Sudah sama, untuk yang pertama, Kadi Paten, kedua, Panjikiran, Cingampung, Talaga, Benjaran, dan sebagainya. Di sini datanya juga sudah ada, kolam air, sungai. Ini adalah produksi dari itongle. Kemudian kita jumlahkan lebih dahulu data ini, dengan cara rumus zoom. Lain, kita klik zoom, kemudian block, seperti ini, lalu enter. Tidak usah menghitung satu-satu, kita langsung block saja ke bawah. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Nah, untuk mengetahui, LIM dan DSD, kita cukup memasukkan rumus. Untuk M adalah, sama dengan, Average. Oke, kita klik dua kali, kemudian kita, block dari jumlah kelihatan, sampai dengan jumlah paling bawah. Setelah itu, kita enter. Untuk SD juga sama, sama dengan, STD, STD, dua kali, jumlah atas, sampai dengan jumlah bawah. Kita enter. Sudah didapat, nilai M dan SD, kemudian untuk mengetahui, nilai maksimum dan minimum, kita perlu untuk memasukkan rumus, yaitu, M dikurangi 1 SD. Berarti, sama dengan, M, dikurangi, ini adalah 1 SD. 1 SD-nya adalah, 106, sekian-sekian. Kita enter. Nilai minimumnya adalah, min 29, dan untuk nilai maksimum, adalah, M ditambah 1 SD. Sama dengan, kemudian, masukkan nilai M-nya, ditambah 1 SD. Kita enter. Nah, ini untuk nilai maksimumnya, 182. Selanjutnya, untuk mengetahui klasifikasi, maka diperlukan rumus, jika. Dan tarinya, sama dengan, IF, klik dua kali, kemudian kita masukkan jumlah, kita, nilai jumlah, kurang dari, nilai minimum, yaitu, min 29, 65, 83, 35, 863, adalah, rendah. Kemudian, jika, jumlah, nilai maksimumnya, dari nilai maksimumnya, nilai maksimumnya adalah, 182, 138, 35, 86, maka adalah, sedang. Selanjutnya, jika, jumlah, kita jumlah, jumlah ini, lebih besar, dari nilai maksimum, 182, 138, 35, 86, adalah, tinggi. Kita gunakan, tanda kurung tinggi kali, setelah itu enter. Nah, diperoleh, adalah, sedang. Kemudian, kita tinggal tarik ke bawah. Nah, ini adalah, klasifikasi produksi, tanggalnya, di tempat yang menjalankan. Kita bisa, untuk, membuat, grafiknya, terlebih dahulu, agar semakin nampak. terlebih dahulu, seperti ini, grafiknya, bisa disesuaikan. Sesuai, saya, dan ini untuk titolnya, kita masukkan, grafik, sebarang produksi, akan, kelelis, di Kabupaten, Kabupaten, Majawengka, tahun, 2017, per tahun. Nah, ini sudah terlihat, grafiknya. Setelah itu, kita akan menyimpan, data ini. Kita buat, file baru saja. Kita copy. kemudian, kita paste, di depan. Saya akan, untuk penama kecamatan, sekali lagi, sinkron dengan, SAP yang ada di, dalam QGIS tadi. Kita save, save as, pilih, tempat penyimpanan. disini, saya di, menyimpan di uas saja. Kita beri nama, data, produksi, ikan, dan boleh. Nah, dalam menyimpan file, kita perlu untuk, mengganti formatnya, menjadi CSV. karena, QGIS yang detect, format Excel, yang berformatkan, CSV. Kemudian, kita save. Kita masukkan, data yang sudah kita olah tadi, dengan cara add layer, kemudian, add dalam detect layer. Pilih, yang, produksi, yang delay, kemudian open. dan untuk file formatnya adalah, custom delimiter, kemudian untuk, record and file optionnya, biarkan saja, untuk geometry definitionnya, no geometry, karena kita tidak memiliki, nilai koordinat, pada datanya. Untuk layarnya, biarkan saja, seperti ini. Lalu, kita langsung, kita klik add. Sudah masuk, di sini, datanya, coba kita open attribute table. Nah, sudah masuk. Kemudian, untuk melakukan join attribute table, kita tinggal, klik kanan, pada kabupaten beja lingka, kemudian, properties, join, klik tanda plus. Di sini, sudah, ada, data produksi, kalau oleh, kemudian, join countnya, adalah, kecamatan, kecamatan, kita, klik, untuk ini, untuk join attribute nya, adalah, kolam, sungai, jumlah, dan klasifikasi. Kita klik, kemudian, kita klik, file name, oke, kita klikkan, oke, kemudian, apply. kita lihat, sekarang, open attribute table nya, nah, sudah, ada, data, produksi, kanle, kolam airnya, kemudian, produksi, kanle, sungai, jumlah, dan, klasifikasi. setelah, setelah, data, kita, kita, gabungkan, maka, kita, akan, menampilkan, simbologi, yaitu, untuk, mengetahui, wilayah, kecamatan, mana saja, yang memiliki, produksi, ikan, lobe, pedang, dan tinggi. Kita, klik kanan, pada, pembuka, teman, kemudian, klik, properties. Selanjutnya, ke simbologi. Nah, untuk simbologi, di sini, memakai, tipe kategoris, untuk, value-nya adalah, klasifikasi, dan untuk, simbolnya ini adalah, rendang dan tinggi, warnanya dapat kita sesuaikan. Misal, untuk sedang, kita ubah warnanya menjadi, merah, merah muda, kita, oke, kemudian untuk tinggi, kita pilih, warna, merah tua. Kita klik, oke, kemudian, kita apply. Seperti ini, tampilannya. Selanjutnya, kita tampilkan, nama-nama, dari setiap percangatannya. Klik kanan, properties, kemudian, label, klik single left. Kemudian, kita, klikkan percangatan. Text, bisa disesuaikan. Kemudian, jika ingin, dilakukan buffer, kita tinggal, klik saja, disesuaikan, semuanya, di copy. Nah, ini adalah, nama-nama, dari masing-masing, percangatan, yang ada di kabupaten, di bawah. Selanjutnya, untuk menampilkan, diagram, kita, klik kanan, pada, SAP, kemudian, ke list properties, masuk ke diagram, kita, kita pilih tipe, pin chart, kemudian, masukkan, data, yang tadi, kita, klik, apply. Nah, untuk ukurannya, bisa kita sesuaikan. yang salah empat, kita, oke, nah, seperti ini, total abisio, kita ubah ukurannya, jadi, 10, kita bisa menambahkan, base map, open script map, kita juga bisa, menambahkan, strip map, seperti ini, kemudian, kita, lakukan re-outing, dengan cara menggul, kemudian, kita buat, copy of 10, menjalankan, oke, kita, add item, kemudian, add map, nah, ini sudah, sudah muncul, gambarnya, kita juga, misalnya, memperbesar, dan memperkecil, peta, yang sudah kita, olah tadi, kita lakukan re-outing, apabila peta, semakin menarik, kita bisa menyesuaikan, untuk re-outnya, kita bisa mengatur, terlalu, terlalu, memperbesar, memperkecil, ada, kita, yang ada, dan kita, di sini, di V, dan draw coordinate, Seperti 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 Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa kita habiskan dan trio agenda untuk hasil akhirnya seperti ini ini adalah peta sebarang produksi kanele di Kampunga Tema Jelengka dimana warna merah terang menunjukkan pedang dan merah belak menunjukkan ribu dan untuk ini adalah produksi kanele untuk warna coklat adalah produksi kanele dari kolak air untuk warna biru adalah produksi kanele dari sungai sekian yang dapat saya sampaikan kurang lebih nyaman maaf dan semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh